Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel untuk video kali ini saya akan sedikit membahas atau ingin saya ke review senar badminton ya tapi sebelum lanjut videonya yang belum subscribe subscribe dulu like comment share ke teman-teman pb-nya keluarga sehobinya dan sekelup-kelupnya ya biar saya lebih lebih semangat lebih semangat untuk buat video seputar badminton Hai teman-teman senar yang saya akan review kali ini senar badminton pelet-pelet ya pelet-pelet pelet ya pelet ultrasonic 63 jadi senar ini brand dari Malaysia tetapi untuk bahan atau material eh dari keseluruhan senar ini langsung dari Jepang ya teknologi Jepang teman-teman dan senar ini mungkin eh untuk teman-teman sudah enggak asing lagi ya karena eh karena senar ini sudah ada di Indonesia kisaran 70 pernah sudah 8 bulan dan 7 bulannya 7 bulan dan 6 bulan yang lalu sudah ada di Indonesia dan untuk harga senar ini teman-teman eh 85 ribu itu sudah termasuk pasang itu di tempat saya ya 85 ribu itu sudah termasuk pasang mungkin di tempat-tempat eh di tempat kalian itu berbeda-beda-beda ya di daerah-daerah kalian berbeda-beda juga ada yang 70 ribu ada yang 75 ribu itu sudah termasuk pasang ya Hai senar selet ultrasonic memiliki empat varian warna teman-teman ada yang warna hijau ini hijau stabilo krim warna-warna putih white dan warna orange ya empat warna tinggal kalian pilih mana yang yang kalian suka ya warna apa yang kalian suka tinggal dipilih ada empat warna ya ke senar pelet ultrasonic 63 incredible heating sound ya excellent power and control jadi keunggulan yang pertama dari senar ini ya heating soundnya ya kemudian ke power dan kontrol ya senar ultrasonic 63 nanotechnology japan ya norko besarnya 0,63 teman-teman lumayan kecil juga eh senar ultrasonic 63 dan disini ada penilaian 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 dari senar ultrasonic 64 dan penilaian dari senar ini sendiri penilaian dari senar ini sendiri ke nilainya 1-10 yang pertama power ya power 10 control nilainya 9 sound nilainya 10 plus plus ya dan yang durability nya 10 ya eh eh menurut kalian sesuai enggak dan ini menurut saya ya nanti kalau sesuai atau tidaknya tinggal kalian ketik di kolom komentar ya jadi untuk powernya menurut saya ini sesuai teman-teman untuk kontrolnya juga sesuai untuk soundnya menurut saya terlalu berlebihan ya 10 plus plus terlalu berlebihan eh cukup lah nilainya 10 saja teman-teman dan untuk durability nya juga menurut saya terlalu berlebihan eh saya kasih nilai 8 ya menurut saya 8 ya kenapa teman-teman karena senar ini karena senar ini menurut saya teksturnya lebih lebih kasar ya lebih kasar eh lebih kasar tidak elastis ya makanya senar ini lebih gampang lebih kasar dan tidak elastis ya makanya senar ini lebih gampang putus ya tetapi tergantung tarikannya juga teman-teman kalau tarikan di atas 30 itu akan lebih gampang putus kalau dia eh di bawah 30 di bawah 280 akan lebih sebenarnya akan lebih awet ya tetapi eh untuk soundnya saya teman-teman untuk soundnya saya sarankan tarikannya di bawah 30 ya semakin kenceng tarikannya suaranya akan semakin kecil ya dalam saya tarikannya untuk tarikannya cukup lah 28 fps suaranya lebih garing lebih nyaring ya lebih suaranya lebih besar ya dan disini ada eh perbandingan dari senar ini sendiri teman-teman untuk yang merah ini ini eh senar velet ultrasonic 63 dan yang kuning ini teman-teman eh senar merek lain ya ini sebagai perbandingan dari senar ini sendiri oke teman-teman di akhir video saya sudah pasang eh senar ini untuk tarikannya 23 lbs eh dan sudah dipakai juga saya sudah videoin juga ya nanti tinggal kalian nilai ya mungkin itu saja video dari saya kurang lebihnya ketik di kolom komentar eh selamat mencoba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya senar rakyat badminton di ining super series SS9s nah ini senarnya senar velet ultrasonic 63 tarikan 23 lbs antep no selamat menikmati